Assalamualaikum Wr. Wb Oke teman-teman disini aku akan menjelaskan tentang latihan kekuatan otot jadi latihan kekuatan pada umumnya dilakukan untuk meningkatkan kekuatan dan masa otot memperkuat sendi serta menambah stamina sebelum memulai latihan kekuatan pelajari terlebih dahulu jenis dan teknik latihan kekuatan yang cocok untuk melatih pada bagian otot tubuh untuk mengurangi risiko cedera dan memaksimalkan manfaat latihan kekuatan disarankan untuk latihan kekuatan secara bertahap sebanyak 2 kali per minggu tetapi dalam jangka waktu 2 hari dengan adanya jeda jangan yang berturut-turut misalnya hari Senin sama hari Rabu atau hari Selasa sama hari Jumat latihan kekuatan dapat dilakukan di pusat kebukaran gym atau di rumah dengan peralatan yang sederhana sebelum melakukan latihan kekuatan harus terlebih dahulu melakukan pemanasan yaitu berupa stretching sekitar 5-10 menit stretching itu diperlukan supaya otot-otot kita siap serta otot lebih fleksibel dan longgar sehingga tidak perlu khawatir untuk keselio, ketarik, ataupun cedera yang lainnya ada pun beberapa manfaat yang diperoleh dari latihan kekuatan antara lain yaitu memperlancar peredaran darah meningkatkan metabolisme dan menjaga fungsi organ tubuh meningkatkan kepadatan dan kekuatan tulang menjaga fleksibilitas dan keseimbangan tubuh memperbaiki postur tubuh mengurangi resiko penyakit tertentu seperti jantung diabetes, obesitas, dan sakit pinggang menjaga berat badan supaya tetap ideal dan ini adalah beberapa jenis latihan untuk melatih otot lengan yang pertama yaitu berolahraga dengan dumbbell hingga saat ini kebanyakan orang dapat membentuk otot lengan dengan menggunakan manfaat dari dumbbell hal ini dikarenakan gerakan dengan dumbbell dapat memperkuat pembentukan otot secara sederhana Anda akan mengangkat dan menurunkan dumbbell secara berulang hingga adanya pembentukan otot secara maksimal yang kedua berolahraga dengan cara arm circle yaitu bagi Anda yang ingin mencoba latihan otot dan membentuknya menjadi lebih indah bisa dengan melakukan olahraga bernama gerakan arm circle yaitu pada gerakan ini Anda melakukan beberapa gerakan yang sangat sederhana biasanya akan akan mulai dilakukan dengan menyiapkan sejumlah dumbbell sebagai alat pendukung gerakan arm circle yang akan dicoba pertama latihan ini dimulai dengan memposisikan badan Anda dengan tegak dan kedua kaki dibuka selebar bahu selanjutnya angkatlah kedua dumbbell di kedua tangan Anda dan kemudian rentangkan kedua tangan lurus ke samping tubuh setelah itu putarlah kedua lengan secara perlahan sampai membentuk huruf O ulangi dengan beberapa kali yang selanjutnya ialah push up kalian pasti tahu kan push up itu seperti apa gerakan push up itu mempermudah proses otot lengan untuk bertambah secara baik sehingga harus melakukannya dengan rutin namun tetap secara berhati-hati juga pasalnya jika tidak hati-hati dapat menghadapi terjadinya bahaya seperti terpelintirnya lengan oleh karena itu harus mempersiapkannya secara matang dan selanjutnya yaitu dengan pull up jika seorang mengalami kondisi memburuk pada otot lengan maka sebaiknya Anda bisa melakukan gerakan otot seperti gerakan pull up gerakan ini biasa dilakukan dengan bergelantung ke tiang besi ataupun ke pintu sangat mudah kan gerakannya kalian juga pasti tahu kan pull up itu seperti apa dan masih banyak lagi yang dapat kita lakukan untuk memperkuat otot lengan setelah mengetahui berbagai macam latihannya kita pastinya harus juga dong tahu apa manfaatnya jadi ini beberapa manfaat setelah kita melakukan latihan kekuatan otot lengan yang pertama itu bisa melancarkan sistem peredaran darah yang kedua membantu perkembangan bentuk fisik pernafasan yang ketiga bisa memberikan kekuatan dalam otot lengan yang keempat bisa memberikan reaksi membentuk otot lengan menjadi tampak menarik yang selanjutnya bisa membuat pembentukan otot dada demikian informasi mengenai macam-macam latihan kekuatan otot lengan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh